Pemirsa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meresmikan Bandar Udara Tebelian di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu siang. Bandara Tebelian dibangun dengan dana mencapai 518 miliar rupiah dan dapat melayani penumpang hingga 75 ribu orang per tahun. Bandara Tebelian dibangun guna mempermudah konektivitas antar provinsi, antar daerah, dan antar kabupaten sehingga besar harapan sentra-sentra ekonomi baru akan tumbuh serta sebagai bentuk pemberataan infrastruktur di luar Jawa. Joko Widodo mengatakan bahwa angka investasi tahun ini untuk di luar Jawa meningkat bahkan lebih tinggi dibandingkan di Jawa. Tebelian sendiri merupakan nama lain dari kayu besi menjadi simbol dari bandara ini yang terletak di perbatasan Indonesia-Malaysia. Di dalamnya terdapat terminal penumpang seluas 2.000 meter persegi yang mampu melayani 75 ribu penumpang per tahun. Bandara Tebelian Sintang dibangun sejak 2011, pengembangannya terus dilakukan dengan total biaya sekitar 580 miliar rupiah.